Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas vision wyvern berbentuk ikan yang senang sekali berada di area magma Berenang di dalam lava dan memuntahkan batuan cair ke arah mangsanya Lava Ziod Lava Ziod Nama Jepangnya adalah Foruganos Lava Ziod memiliki julukan sebagai Yogan Ryu Yang berarti lava wyvern Atau wyvern lava Lava Ziod Menyerupai ikan silakan berkaki dua yang ditutupi oleh lava yang mengeras Kemudian membentuk cangkang luar yang keras pada tubuhnya Dia memiliki dua sirip punggung Dua sirip dada Dua sirip bagian perut Dan ekor yang panjang serta tebal untuk membantu berenang melalui lava yang tebal tempat dia sering berada Kepalanya berbentuk seperti ikan Dengan ciri bulat dan mata besar yang berbentuk lingkaran Mulutnya dipenuhi oleh taring tajam seperti jarum Kaki belakangnya yang kuat berakhir di bagian sirip Tidak memiliki cakar namun mampu menopang tubuhnya di daratan Lava Ziod termasuk dalam order Fishing Wyvern Suborder Fish Feet Wyvern Infraorder Unknown Super Family Lava Wyvern Dari Family Lava Ziod Sampai saat ini Lava Ziod tercatat hidup di beberapa habitat vulkanik Seperti Volcano Elders Recess Guiding Land Sky Corridor Dan Ghost Rune Volcanoes Monster ikan berlapis lava ini memiliki tubuh dengan bentuk besar dan tinggi Yaitu panjang tubuh mencapai 2223 cm di generasi kedua Tinggi tubuhnya mencapai 760 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 298 cm Lava Ziod adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter Freedom Unite Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Frontier Dan Monster Hunter World Meskipun Fishing Wyvern bisa berenang di segala jenis zat Hanya satu dari mereka yang diketahui berenang di area lava Fishing Wyvern yang berenang di magma ini dikenal sebagai Lava Ziod Yaitu Lava Wyvern Sesuai dengan nama dan julukannya Lava Ziod sering sekali ditemukan hidup di lingkungan vulkanik Namun ada beberapa laporan tentang beberapa jenis individu Yang suka sekali mendiami tempat terpencil seperti Sky Corridor Dan Fortress Ruin Sementara banyak sekali jenis pisin wyvern Seperti Ples Ziod yang senang sekali berenang di area air Lava Ziod mampu dan sangat senang berenang di area lava Hal ini didukung oleh tubuhnya yang dilindungi oleh sisik Yang tahan sekali dengan panasnya lava Lava Ziod juga mampu berenang menembus lava dengan sangat mudah dengan bentuk tubuhnya Dia menggunakan sirip pada tubuhnya Terutama bagian ekor Untuk membantunya berenang melewati batuan yang sedang mencair Meskipun mampu berenang di dalam lava Lava Ziod memiliki paru-paru yang tetap saja membutuhkan oksigen Dia akan menelan sebagian lava saat berenang melewatinya Namun paru-parunya yang khusus dan rongga hidung yang seperti katuk Dapat mencegah zat tersebut masuk melalui saluran udara di dalam tubuhnya Lava Ziod juga memiliki organ lain yang digunakannya untuk menyimpan lava di dalam tubuhnya Ini dimungkinkan karena gaya hidupnya Sistem pendengaran dan penglihatan Lava Ziod juga tidak terlalu berkembang dengan baik Alih-alih mengandalkan pendengaran atau penglihatan untuk mencari mangsa Lava Ziod diakini menggunakan semacam elektro-reception untuk dapat mencari mangsa di sekitarnya Lalu meskipun Lava Ziod dikatakan memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat buruk Beberapa individu, terutama Lava Ziod di generasi keempat yang dapat ditemui di dunia lama Dapat terpengaruh oleh sejenis sonic bomb dan flash bomb Saat Lava Ziod berenang melalui lava Gesekan yang dihasilkan oleh gerakannya dapat melelehkan lava di tubuhnya Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sejumlah besar lava mulai mengeras dan akan terakumulasi di bagian tubuh Lava Ziod Pada akhirnya ini akan menciptakan semacam pelindung tubuh yang digunakan oleh Visin Wyvern ini Untuk bertahanan terhadap berbagai jenis ancaman Pelindung lava ini ternyata sangat keras Dan berbagai jenis biji langka terkadang dapat ditemukan mulai terbentuk di pelindung tubuh ini Sebelum kemudian mengetahui bahwa Lava Ziod memiliki sejenis sisik emas seperti ikan emas Para peneliti awalnya mengira bahwa Lava Ziod aslinya berwarna hitam Lava Ziod juga merupakan predator yang diketahui memangsa Vespoid dan Apkeros Berzifat sangat teritorial Lava Ziod akan menyerang monster besar lainnya yang mulai menyerbu wilayahnya Termasuk jenis Lava Ziod lainnya sekalipun Meskipun beberapa orang mungkin mengira bahwa Lava Ziod hanya hidup dan berenang di area lava Sebenarnya Lava Ziod dapat tetap berjalan di daratan Lava Ziod memiliki kaki yang kuat untuk membantu menopang kerangka lapis baja besarnya di daratan Dia juga bisa menuncur di tanah dengan sangat terampil Memungkinkannya untuk mengejar dan mengakali mangsanya Terkadang Lava Ziod juga bahkan dapat melompat dengan sangat tinggi ke udara Lalu meskipun lapisan armor lava memberikan pelindungan pada tubuhnya Dia juga menggunakan armor tersebut sebagai senjata Armor lava ini dapat membakar musuh manapun yang ditabrak oleh tubuh Lava Ziod Lalu setelah armor lava mulai mendingin Lava Ziod akan sering sekali mencoba untuk menghancurkan musuhnya dengan memanfaatkan tubuhnya sendiri Lava Ziod juga memiliki dua baris gigi di mulutnya Yang memungkinkannya untuk memberikan gigitan penghancur baju besi sekalipun Lalu ekornya pun juga mampu menghancurkan batuan vulkanik Lava Ziod juga memiliki organ di tubuhnya yang digunakan untuk menyimpan lava Monster ini dapat memuntahkan lava yang tersimpan dari mulutnya untuk menyerang musuhnya dari jarak jauh Lava Ziod juga akan membuang banyak sekali energi di daratan saat dia menyimbangkan dirinya Sehingga sering sekali menyerang dari jauh untuk menghemat energi Beberapa individu juga akan terlihat memuntahkan simpanan lava ini ke tanah Untuk membantu mereka mulai menggali batuan vulkanik Karena sifat teritorial dari Lava Ziod Orang-orang pun sering sekali diserang oleh pisin wyvern ini Terutama penambang yang sering diserang oleh Lava Ziod saat mulai memanen batu barah Dan mineral lainnya di wilayah vulkanik Ini menyebabkan Hunter's Guild terpaksa harus mengirimkan Hunter untuk menangani situasi tersebut Bahkan Hunter yang ditugaskan untuk perburuan ini pun pernah melaporkan ada individu yang sangat besar Dimana beberapa orang menyebutnya sebagai penguasa gunung berapi Yang pernah dilaporkan di masa lalu Namun meskipun Lava Ziod bersifat agresif Di masa lalu Lava Ziod dianggap sebagai nenek moyang dari Plesiod Meskipun sebagian besar orang setuju bahwa Lava Ziod kemungkinan besar memiliki garis keturunan leluhur yang sama dengan Plesiod Yaitu seekor Flying Wyvern Beberapa orang lain menganggap bahwa Lava Ziod mungkin adalah nenek moyang dari Plesiod Dan bahwa Lava Ziod mungkin berevolusi dari sejenis ikan Karena dia memiliki banyak sekali kesamaan ciri dengan sejenis ikan purba Lava Ziod juga diperkirakan berkembang biak dengan cara yang mirip seperti Plesiod Namun ternyata kenyataannya tidak demikian Dengan ditemukannya Juratodus baru-baru ini Dapat diambil kesimpulan kemungkinan besar Lava Ziod berevolusi dari Juratodus Atau bahkan mungkin Juratodus berevolusi dari Lava Ziod Keduanya memiliki struktur kerangka primitif yang sama Sehingga sulit sekali untuk mengatakan siapa yang berasal dari mana Beberapa orang juga sekarang berteori bahwa Ganostodus Yaitu merupakan kelompok yang mencakup Jura, Lava, dan Meo Berpotensi berevolusi dari sejenis makhluk Climbing Joyperts Atau spesies lain yang mirip dengan Amphibie tersebut Saat ini kita tahu pasti bahwa pisin wyvern yang lebih dekat kekerabatannya dengan ikan dibandingkan wyvern sebenarnya Berikut adalah klasifikasinya Ikan berkaki Ikan yang mirip dengan wyvern Lalu ikan yang mengembangkan sifat mirip seperti wyvern untuk membantunya bertahan hidup di lingkungan tertentu Lava Ziod juga diketahui bertelur di kolam lumpur yang mengalir menuruni gunung selama musim semi Telur mereka memiliki cangkang berpori tebal yang melindungi anak-anaknya sampai kondisi yang tepat dan terpenuhi untuk menetas Di distrik tertentu sebuah Hunter's Guild Ukuran gigi Lava Ziod juga merupakan ukuran yang tidak biasa untuk seekor pisin wyvern Meski begitu dia tidak dapat mengunyah makanannya Sehingga biasanya dia menelan sebagian mangsanya secara utuh Varian dan Subspecies Lava Ziod Subspecies Nama Jepangnya adalah Foruganosu Ashur Lava Ziod Subspecies dijuluki sebagai Kurina Yoganryu Yang berarti Crimson Lava Wyvern Atau Wyvern Lava berwarna merah Lava Ziod Subspecies adalah pisin wyvern betina yang diperkenalkan di Monster Hunter Frontier musim 1,5 Aruganosu Nama Jepangnya adalah Aruganos Aruganosu dijuluki sebagai Hakugin Gyoryu Yang berarti Silver Pisin Wyvern Atau Pisin Wyvern Perak Aruganosu Secara dangkal mirip sekali dengan Juratodus dan Lava Ziod Hanya saja dia ditutupi oleh sisik perak berkilau Tidak memiliki lapisan armor apapun Dan memiliki semacam aura debu perak yang memancar di sekitarnya Aruganosu memanfaatkan serangan elemen es yang mampu melemparkan bongkahan es ke arah lawan Baik dalam satu tembakan ke depan atau tembakan tiga kali lipat ke depan Bongkahan es ini juga mampu memercikan cairan yang melumpuhkan Hunter saat bersentuhan dengan tubuhnya Dia juga mampu menciptakan angin puting beliung yang sangat dingin Goruganosu Nama Jepangnya adalah Goruganos Goruganosu dijuluki sebagai Ogon Gyoryu Yang berarti Golden Pisin Wyvern Atau Pisin Wyvern Emas Goruganos adalah Pisin Wyvern yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Frontier 4 World 5 Goruganosu juga secara dangkal mirip dengan Lavasyod dan Juratodus Hanya saja dia ditutupi oleh sejenis sisik emas metalik yang berkilau Dia tidak memiliki lapisan armor apapun Dan memiliki semacam aura debu emas yang memancar dari tubuhnya Goruganosu memiliki sejenis serangan bola listrik Yang mengandung gas obat penenang yang membuat orang yang menghirupnya dapat tertidur Selain varian dan subspecies yang telah disebutkan sebelumnya Lavasyod juga tercatat memiliki relasi keturunan dengan Juratodus, Beotodus, Plesiod, Sepalos, dan Sepadrom Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Lavasyod dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta unik Selain HypnoCatrix dan Espinaz Lavasyod adalah satu dari tiga monster yang memulai debutnya di Monster Hunter Frontier Dan kemudian diperkenalkan di seri utama Meskipun benar bahwa HypnoCatrix dan Lavasyod memulai debutnya di Monster Hunter Frontier Mereka telah direncanakan untuk memasuki permainan utama setelah beberapa waktu berjalan Pada akhirnya, kedua tim mengerjakan konsep bersamaan untuk rilis Frontier Season 1 dan Freedom Unite Konsep asli kedua monster tersebut dapat ditemukan di buku artbook generasi pertama Kemudian, Lavasyod terpilih sebagai tempat ke-11 dalam jajak pendapat Hunter pada tahun 2018 untuk Frontier Top Monster Terakhir, Lavasyod terpilih sebagai tempat ke-179 dalam Hunter Choice untuk Top Monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton